Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Nah, kali ini aku mau lihatin kalian buah-buahan yang aku jumpai dari jalan-jalan ku di berbagai tempat Buah-buahannya banyak banget Dari buah strawberry, durian, manggis, melon, belimbing, semangka, dan lain-lain Pokoknya banyak banget deh buah-buahannya Nah, yang pertama aku mau kasih lihat kalian buah ini nih Ini namanya buah markisa Rasanya itu asam manis Pokoknya segar Selanjutnya ada buah yang satu ini Namanya buah jeruk bali Tapi kenapa ada yang bilang buah alpukat ya? Padahal ini bener-bener jeruk bali loh Selain itu juga disini juga banyak banget buah-buahan tomat yang segar Lihat, kalau buah tomat ini aku beberapa kali tuh ikut pemanennya Nah, selanjutnya ada juga buah murbei Atau bisa disebut juga dengan buah mulberry Rasanya itu segar Ada beberapa macam warna Tapi diantaranya warna hitam yang paling manis Karena yang warna merah itu agak kecut Jadi yang kalian harus petik itu yang warna hitam aja ya Nah, selanjutnya kita mau lihatin buah Kelapa yang warnanya orange Rasanya itu manis Pokoknya lebih segar daripada yang hijau Disini juga ada buah jawat Atau biasanya disebut dengan buah jamlang Buah ini juga sama dengan buah mulberry yang tadi Rasanya kalau yang warna hitam baru agak manis Tapi yang lainnya tuh rasanya kecut banget Paling enak dicampur dengan gula Ini termasuk buah masa kecilku Karena waktu kecil aku seneng banget nyariin buah ini Nah, selanjutnya kita ke buah strawberry ya Ini aku nyarinya jauh banget Lumayan perjalanannya itu sekitar 4 jaman Tapi terbayarlah ya Karena buahnya ini bener-bener segar Aku suka banget buah yang satu ini Selain itu pemandangannya di jalan juga bagus-bagus Indah-indah banget Gak bosen deh di dalam perjalanan Udaranya disini cukup dingin Oh iya, buah yang satu ini juga memiliki banyak banget keunikan Di antaranya Buah ini memiliki biji di bagian luar Selain itu, ternyata buah strawberry ini juga bukan jenis berry Jadi buah ini jenis apa ya? Lanjut-lanjut Nah, sehabis kita matikan buah strawberry Kita ketemu buah yang satu ini di jalan Banyak banget yang jatuh-jatuh Ini dia buah jamu minte Nah, lanjut lagi ya Kali ini aku lagi di perkebunan Yang banyak banget buah-buahannya Salah satunya buah jaruk ini Di tempat ini banyak banget buah jaruknya Tapi sayang banget Waktu aku ke tempat ini Buah jaruknya belum ada yang mateng Malah yang aku anggap mateng itu buahnya rusak loh Disini juga aku nemuin buah yang satu ini Kira-kira ini buah jaruk apa ya? Kalau kita bilang buah jaruk nipis Ini terlalu besar sih Yaudah, lanjut-lanjut Nah, disini juga aku nemuin buah belimbing Rasa belimbing ini bener-bener manis Beda dengan belimbing yang lainnya Aku baru pertama kali ngerasain buah belimbing semanis ini loh Sekarang kita petikin dulu ya buahnya Ini dia, tapi sayangnya ada tempatnya yang rusak Mungkin karena terlalu manis Jadinya ada serangga yang makan Kira-kira serangga atau ulat ya Nah, kita lanjut aja ya Sekarang ini kita ke bagian buah mangga Lihat deh, buah manganya itu besar-besar banget Aku kurang tahu nih buah manganya jenis apa Karena gede-gede banget Katanya sih ini per kilonya 30 ribu Beda ya dengan mangga yang lainnya yang biasanya per kilo 15 ribu Sebenernya buah ini mau aku petik Tapi ketapan jaganya belum terlalu mateng Sayang banget ya kalau kita petik Tapi belum terlalu mateng Paling bisa dibikin rujak aja Nah, sekarang kita ke sebelah lagi ya Disini ada buah jambu deli Ini dia jambunya Jambunya itu warnanya hijau Rasanya itu manis dan berair banget Ini dia buahnya, udah bisa dipanen ya Udah bisa dipetik Sekarang aku memetikin nih buahnya Buah ini kelihatan segar banget ya Apalagi kalau kita makan langsung Nah, ini buahnya udah kepetik aja Ini dia dan sekarang kita mau coba langsung nih buahnya Rasanya seperti apa ya Yang jelas sih rasanya ya mirip jambu pada umumnya Tapi menurutku airnya ini lebih banyak dibandingkan dengan jambu air lainnya Sekarang kita lanjut lagi ya Nah, di sebelah sini aku nemuin buah papaya Tapi ini beda dengan papaya yang lain Papaya ini warnanya golden Selain itu aku jarang nemuin orang yang jualan papaya ini di pasaran ataupun di jalanan Biasanya yang dijual paling papaya California dan papaya biasa pada umumnya Nah, ini kali pertama aku liatin papaya warnanya golden seperti ini Lanjut, lanjut Sekarang aku mau liatin kalian buah kelengkeng Ini aku lagi mentikin loh buah kelengkengnya Buah kelengkeng ini rasanya itu cukup manis Malah rasanya itu manis banget Karena baru dipetik juga rasanya itu agak segar Sebentar, aku petikin dulu ya buah kelengkengnya Nah, kita petikin juga di sebelah sini Karena keponakanku suka banget sama buah ini Kita metikinnya lumayan banyak ya Setelah itu kita cariin lagi nih buah apa lagi ya Kurang lebihnya di kebun ini kita dapat segini dulu Nah, saat kita mau pulang kita nemuin buah liar yang satu ini Buah ini terbilang lagi viral-viralnya Ini namanya buah rambusa atau biasa disebut dengan markisa mini Karena buahnya mirip dengan markisa Buah dalamnya ya mirip dengan markisa Kecil rasanya manis Enak deh buah yang satu ini Kalau di tempat kalian jarang ada buah seperti ini Kalian juga bisa pesan di toko online Aku lihatnya banyak banget yang jualan Nah, ini dia sebagian hasil petikan kita di kebun tadi Dan disini juga aku mau lihatin kalian buah favoritku Ini dia buahnya Buah durian Pasti kalian juga suka sama buah yang satu ini Lihat deh Semua pernaanku lagi nunggu nih Saat-saat kita bukain buah duriannya Rasanya tuh enak, legit Pokoknya luar biasa deh Bikin aku seneng Buah antigalau Selain itu ada buah antigalauku juga Ini dia buahnya Buah ini hampir-hampir sama dengan buah durian Tapi isinya beda ya Nah, disebelah juga ada buah Anggur pohon Ini pertama kali aku petikan buah yang satu ini Dan pertama kali juga nyobain buah yang satu ini Ternyata buahnya ini berwarna putih ya Menurutku sih buah ini kurang mirip dengan buah anggur Karena dari kulitnya sampai ke biji-bijinya juga beda banget Ini aku petikinya di pinggir jalan loh Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke sebelah Kali ini kita bakalan petikan buah semangka Dan semangka ini kita buka di tempatnya Selain itu kita juga makan di tempatnya ya Aku dipetikin buah yang satu ini lumayan besar Wow, ini kira-kira beratnya itu 4 kiloan ya Oh iya, ada yang lebih kecil lagi nih Coba kita buka dulu yang lebih kecil Seperti apa ya Kira-kira isinya bakalan merah nggak? Nah, ini udah dipotongin sama abangnya Dan ternyata warnanya itu merah banget Lihat, terlihat segar Karena baru aja dipetik dari perkebunannya Lihat, itu merah banget kan Setelah ini kita bakalan buka ya Isi dalamnya seperti apa Lihat deh, bijinya itu kecil-kecil banget Ini termasuk buah semangka yang udah tua Dan siap banget buat dipanen Aku paling suka nih makan buah semangka di kebunnya Makannya itu jauh lebih diikmat di tempatnya Atau di perkebunannya dibandingkan Kalau sudah dibawa pulang Ini dia buah semangkanya Kita buka ya Lihat Merah banget kan Aku sampai nggak bisa berkata-kata Lihat buah semangka semerah ini Dan secantik ini Kita lanjut lagi ke perkebunan melon di sebelahnya Ini dia buah melonnya Ini namanya buah melon Atau biasa disebut dengan buah alisa Dan buah melon ini jauh lebih mahal Dibandingkan dengan melon lainnya Karena rasanya itu yang begitu manis dan segar Nah aku lagi bukain nih buahnya Lumayan susah ya Karena kerasa banget Dagingnya itu agak tebel ya Ini dia buahnya Susah ya buat dibuka Semoga cepat kebuka sekarang Nah itu lihat Buahnya tebel kan di dalam Sekarang kita coba dulu ya buah melonnya Dan ternyata rasanya itu manis banget Beda deh dengan melon yang lainnya Sekarang kita kemana lagi ya Sekarang kita ke kebun lainnya Ini dia ada buah tomat Lihat deh buah tomatnya mirip banget sama buah strawberry Buahnya itu merah banget Dan kecil-kecil imut-imut Lihat Imut banget kan Kita petik-petikin nih buahnya Setelah kita petik Kita kumpulin ya buah-buahannya Oh iya Buah tomat ini lagi murah-murahnya Harganya 3000 loh per kilo Wah lagi murah-murahnya Bikin sambal tuh cocok banget Sekarang Aku mau liatin kalian jeruk bali yang masih kecil Ini dia jeruk balinya masih kecil Tapi lumayan besar ya Kita tunggu aja Kalau udah besarnya seperti apa Nah selanjutnya kita kemana lagi nih Kita ke tempat yang banyak buah margisa dan buah labunya ya Lihat deh Banyak banget buah labunya disini Aduh jadi kejeduk-jeduk Kita kalau lewat sini harus hati-hati Karena banyak banget buah labu yang bergantungan Kita ke sebelah lagi yuk Ini kelapa yang ada di pantai Setelah itu ada juga buah durian yang ada di kebun yang penuh dengan buah-buahan Ini salah satunya buah durian yang lumayan cukup besar ya Kalau udah matang Disini juga ada buah mangga Kalau udah matang juga bakalan kecil seperti ini ya Nah kali ini cukup sampai disini dulu Masih banyak lagi nih kebun-kebun yang belum kita kunjungi Oh iya Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel ini Supaya semakin berkembang Dadah semuanya Besok kita ke perkubunan apa lagi ya Jangan lupa like, komen, share, and subscribe